Dia pegang gitu, kemudian karena dia kaget Dia jadi kayak ngelakuin maju mundur, maju mundur gitu Kayak layaknya orang kaget lah Dari situ dia kayak ngeh Loh, ini kok ketika gue ngelakuin maju mundur ini Di saat posisi satu lagu sedang jalan dan tanpa headphone Jadi kedua volumenya up Ini kok gue bisa ngebikin sebuah manipulasi gitu Ewewe, what's up, back again with me DJ G to the Vow Selamat datang di Seko Cuts Indonesia Pada sempatan kali ini sebenernya gue rada-rada lemes nih Karena apa Banyak temen-temen gue yang Tertimpa musibah terkena COVID-19 gitu Jadi gue ngehimbau buat temen-temen semua Untuk tetap patuhi protokol kesehatan Dan pada kali ini gue bakal ngebahas sebuah teknik Yang paling mendasar dari seorang disc jockey Yalah teknik scratch Dimana sebenernya teknik itu gak mendasar-mendasar banget sih gitu Tapi semua orang taunya DJ itu adalah Tapi pada kenyataannya gak semua DJ bisa melakukan teknik scratch Untuk kamu-kamu yang udah bisa ngelakukan teknik scratch Mungkin gue bakal ngejelasin lebih detail Apa sih histori atau bagaimana histori dari scratch itu sendiri Jadi buat temen-temen semua yuk langsung aja Gue kasih satu video utama Atau video yang pertama tentang scratch DJ Atau video ini Nah video yang tadi teman-teman tonton Itu sebenarnya bukan video dari History of Scratch DJ Nah sekarang kita bahas yuk warang-barang Kita belajar warang-barang tentang History of Scratch DJ Fundamental Scratch itu dikembangkan Pada akhir tahun 1940 Oleh pembawa acara musik radio Atau lebih dikenal dengan istilah DJ radio Mereka melakukan sebuah teknik yang dikenal Sebagai back cueing Yang digunakan untuk menemukan Awal dari sebuah lagu Jadi kalau untuk modern DJ Kita mengenalnya sekarang cueing tuh Jadi kan kalau di tune table itu Kita harus menentukan titik awal dari sebuah lagu Menggunakan headphone Orang lain gak bisa dengar Itu disebut back cueing Cuma karena pada tahun itu Di tahun 1940-an Tune table yang ada di pasaran itu jenisnya belt drive Sehingga ketika Seorang penyiar radio Atau seorang DJ itu melepas Si vinylnya Itu RPM-nya itu gak akan langsung Keputaran normal Kecepatannya Kecepatannya akan lambat dulu Kemudian baru normal Sehingga dibutuhkan Satu putaran Atau sekitar 180 derajat Untuk melepasnya Jadi ketika Jadi ketika si jarumnya sudah menyentuh ke ketukan beat pertama dari lagu Itu RPM-nya sudah normal Kosongnya itu disebutnya dengan istilah Dead air Dimana para penyiar radio saat itu Mengisi suara mereka Untuk mengisi ruang kosong pada dead air itu Jadi mereka sambil ngobrol Blah-blah-blah-blah-blah-blah Untuk mengisi ruang kosong pada dead air itu Atau diisi dengan iklan Atau promosi segala macam itu Jadi memang cikal bakal dari scratching itu sendiri Sebenarnya adalah Queuing Berlanjut ke tahun 1969 Dimana sebuah perusahaan Bernama Masusita Sekarang lebih dikenal dengan nama Panasonic Merilis SP-10 Itu sebuah turn table Yang sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih Teknologinya itu adalah direct drive Jadi di turn table-nya itu sendiri Sudah ditaruh mesin Sehingga tidak pakai belt lagi Dimana direct drive itu Memiliki kelebihan yang jauh lebih baik Ketimbang belt drive Salah satunya adalah RPM ketika lagu dirilis itu Dia tidak lambat dulu Tapi langsung ke RPM normal Atau kecepatan yang normal Kemudian untuk dengan turn table itu sendiri Dia lebih memiliki kekuatan yang bagus Ketimbang belt drive Karena belt drive itu sangat Tidak rekomendasi sekali Untuk vinilnya di main time maju mundur gitu Karena sudah ada Si turn table direct drive ini Akhirnya pada tahun 1970-an Di pertengahan 1970-an Ada seorang DJ Yang bernama Grand Wizard Theodore Dari New York City Menemukan teknik Yang kita sebut sampai detik ini adalah Scratch DJ Saat itu beliau menggunakan Merek teknik SL 1200 Teman-teman penasaran Gimana Jika bakalnya si Grand Wizard Theodore ini Menemukan teknik Scratch DJ Yuk langsung aja Gua ajak teman-teman untuk nonton nih Penjelasan langsung dari Grand Wizard Theodore My brother Ming Jun Was down with Grand Master Flash They pretty much Started together All the equipment that they owned Was in my mother's house So I would just see them everyday Just DJing and stuff like that Doing parties Helping carry the equipment You know Go downtown And you know Purchase records for them And stuff like that Hip hop came from nothing It was just a way for us To express ourselves We wasn't worried about What it was going to become We was just trying to You know Celebrate You know What we can do For that culture And express ourselves So that was a way for us To express ourselves You could express yourself Either through graffiti Or MCing Or DJing And stuff like that I was making a cassette tape For my school And I was in the house Doing the music And the music was like Really really loud In the house So my mom came And she busted in the room And she was like You know Hey turn the music down I'll turn the music off So when she When I was in the When she was in the room Talking to me I was still Holding the record Rubbing it back and forth And forth and back With both turntables Playing at the same time I didn't have no earphones on I was pretty much Had the record playing Rubbing it back and forth And forth and back At the same time Doing my scratches And when she left I rewanted the tape back And heard myself doing it And just capitalized off it My brother DJ Nah dari penjelasan si Grand Wizard Theodore ini Kita bisa ngeliatin Sebenernya cikal bakal Dari scratch itu sendiri juga Cukup lucu gitu Gak kalah lucu Dari komersial break-case yang enak kan Dimana Si Grand Wizard Theodore ini Dia lagi main Ala DJ Pair of Tune Table SL 1200 Technic gitu di kamarnya Tapi dia mainnya tuh Bener-bener Super kenteng Suaranya Volumenya Sehingga Dia punya nyongkap Itu gedor-gedor kamarnya gitu Wey Theo 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 Kecilin lagu lu Matiin tuh Tablenya gitu Matiin tuh alatnya Kecilin lagu lu Nah Si Theo ini lagi main Tiba-tiba dia kaget dong Dia kaget Satu lagu yang lagi jalan Satu lagi Dia pegang gitu Kemudian karena dia kaget Dia jadi kayak Ngelakuin maju mundur Maju mundur gitu Kayak Kayak orang kaget lah Dari situ dia kayak Ngeh Loh Ini kok ketika Gue ngelakuin Maju mundur ini Di saat posisi Satu lagu sedang jalan Dan tanpa headphone Jadi kedua volumenya up Ini kok gue bisa ngebikin Sebuah manipulasi gitu Akhirnya dari situlah Dia memberikan Atau menyebut Istilah scratch Nah Kayak sampai disitu Si Grand Wizard Theodore ini Dia bersama Dengan Grand Master Flash Dia menciptakan teknik scratch Yang lebih dari Pertama kali dia nemukan Teknik scratch ini Gitu Jadi memang Yang tadinya scratch Semang forward and backward Forward and backward Tapi tanpa menggunakan headphone Dengan volume up Keduanya Dia sudah mulai mencoba Menggunakan volume up Atau menggunakan Si crossheadernya gitu Nah Untuk lebih jelasnya nih Gue coba Ngajak teman-teman Ke video selanjutnya Dimana Si Grand Master Flash Temannya si Grand Wizard Theodore ini Menjelaskan Bagaimana sih Dia bisa Meng-develop Atau mengembangkan Dari teknik yang Ditemukan awal Oleh si Grand Wizard Theodore ini Langsung aja yuk Kita lihat Ini dia Grand Master Flash Most DJs They concentrated Their efforts On the tonearm It would be totally sloppy Offbeat And I seen a lot of that I knew there has to be a better way And after trying many Different things I placed my fingers On the vinyl I let it go Stop it Let it go Stop it I said to myself I have absolute control Of the record It was the taboo thing Was you're not supposed to touch The middle of the vinyl DJs are gonna hate you People are gonna hate you You're gonna ruin these records I decided That this is the only way To do this And then what I did was So that I could find a way Quicker I took a crayon And I would make a circular mark Where the brake lives So the circular mark Is where the brake lives And the other mark Is the intro to the brakes So What I would do is count How many times It passed It passed the tonearm One Two Three Four Five One Two Three I figured out a way To do this With never Touching The tonearm Now we know who we are We're not yet anymore We're not yet anymore Faith 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 Nah dari sini kita bisa ngeliat tuh Dari penjelasan si Grandmaster Flash Kalau dia juga Menemukan sebuah Titik Yang membingungan buat dia Ketika dia melakukan holding Dari si vinyl Ketika dia tahan Dia release Dia tahan Dia release RPM tetap sama Jadi selain si Grandmaster Theodore Tadi melakukan Forward and backward Kemudian dia release RPM sama Si TuneTable Direct Drive ini Di holding Di release juga RPM tetap sama Sehingga Si Grandmaster Flash ini Berfikir nih Walaupun saat itu Kondisinya tabu nih Seorang DJ Memegang vinyl Itu sangat tabu Karena menurut Si DJ-DJ lain Dan menurut penonton itu Nggak bener Karena bakal stopin lagu Tapi menurut si Grandmaster Flash ini Ini satu-satunya cara Untuk gue ngelakuin something Akhirnya tetap dia lakuin Dia ngelakuin Marking di vinylnya Menggunakan crayon Dan dia melakukan Teknik Beat juggling Jadi dia bisa mengubah Dia bisa Memindahkan Satu deck Ke deck lain Tanpa harus Menyentuh Tune arm Itu Dari situlah Teknik-teknik freestyle Akhirnya dikembangkan Sampai saat ini Jadi dari video ini Kita juga Nggak cuma ngebahas Tentang scratch Ternyata si Grandmaster Flash ini Juga menemukan Teknik yang kita sebut Sampai saat ini Adalah beat juggling Nah buat teman-teman Udah tau kan Gimana History of scratch Yuk Kita-kita ini ya Di tahun 2021 Seharusnya kita jangan kalah dong Dengan mereka-mereka ini Dengan alat yang lebih canggih Saat ini Seharusnya kita bisa menemukan Sebuah teknik-teknik baru Balik lagi Saya ingatkan Untuk yang terakhir Buat teman-teman semua Jangan lupa Untuk tetap menjaga Protokol kesehatan Gue DJ Jivau Dari Psycho Cards Indonesia Jangan lupa Untuk teman-teman semua Ngesubscribe Ngasih komen Kemudian nge-follow Semua channel Sosial media Dari Psycho Cards Indonesia Jivau I'm out